Halo Book Lovers, jika kalian adalah tipe pembaca yang suka dengan komik-komik tebal, berarti komik ini tuh wajib dan harus masuk ke wishlist kalian Ya Allah, apa kabar sempat-sempat semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Book Boys Nah, di video kali ini kita masih di konten review, kali ini Bang Dar bakalan review komik manga atau komik Jepang Sebenarnya komik ini tuh udah banyak banget yang request dari dulu ya, teman-teman semua maaf banget ya, Bang Dar baru bisa ngabulin sekarang Sebenarnya Bang Dar dulu udah bikin videonya, tapi belum sempat keedit karena Bang Dar nggak nerusin Karena videonya tuh awalnya durasinya hampir mendekati 30 menit gitu teman-teman semua Dan karena Bang Dar merasa kayak kepanjangan, yaudah Bang Dar hapus aja videonya, nanti lain waktu Bang Dar bikin lagi gitu ya Kenapa sampai sepanjang itu? Karena memang Bang Dar bener-bener mencurahkan apa yang pengen Bang Dar omongin ketika melihat komik Tommy ini awalnya dulu ya Yaudah, kita langsung bahas komik ini aja, tapi seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak pertinggalan video terbaru dari Book Boys Oke, langsung aja kita kupas So well, ini dia sobat komik yang berjudul Tommy atau Tommy ya Di sini ada tulisannya Ito Janji Compilation 1 ya Ini bukan subjudul ya, jadi ini tuh adalah komik yang memang dibundal ulang gitu ya Nah, biar sedikit nambah wawasan kalian Jadi, Tommy ini tuh adalah komik karyanya Ito Junji ya Ito Junji yang awalnya dulu tuh masuk ke majalah bulanan ya Namanya Monthly Halloween ya Majalah Sojo Kemudian dari majalah itu dijadikan komik yang terdiri dari 2 volume dan ada 1 volume lagi Namanya Tommy Again ya Nah, dari 3 volume itu kemudian di republish ulang ya Menjadi 2 volume aja ya 2 volume aja itu masuk ke beberapa apa ya Beberapa koleksi dari Ito Junji ya teman-teman semua Dan untuk yang ini Yang diterbitin Akasha ini tuh Bang Dar masih kurang tahu ini tuh masuk yang koleksi mana Mungkin kalau nggak salah masuk yang Masterpiece Edition gitu ya Tapi kalau berkaca dari Masterpiece atau berkiblah dari Masterpiece Edition Itu harusnya ada 12 volume Tapi kalau kita masuk atau ngikutin yang tulisannya di sini ya Itu Junji Kesakusu ya Ini tuh hanya ada 11 volume aja ya Kalau Bang Dar lihat-lihat di internet gitu teman-teman semua ya Ya, nanti kalau teman-teman semua ada yang bisa jawab silahkan ngomong aja di kolom komentar ya Oke, kita lanjutin Nah, untuk komik Tommy ini tuh menurut Bang Dar covernya juga oke banget ya Walaupun ini tuh sekilas kayak cover kuno Tapi ini tuh memang udah bisa ngesanin kesan horror gitu ya Kemudian untuk cover ini pun juga dibekali dengan model laminasi UV spot ya Jadi ada bagian yang doff Ada bagian yang meling-meling seperti ini Baik depan ya Samping dan belakang gitu teman-teman semua ya Dan untuk cover yang di depan ini tuh adalah tokoh utama di komik ini ya Namanya Tommy Kawakami Seorang cewek yang bener-bener suka ngodain kalian ya Para laki-laki hidung belang Wow, kejem banget Bang Dan komik ini tuh covernya pake jaket cover ya Jadi bisa dibuka seperti ini Nah, jadi bisa dibuka seperti ini ya teman-teman semua Dan untuk dalamnya ini tuh pake cover model glossy ya Jadi yang meling-meling Dan ini dia tulisannya gak tau ini huruf kanji bacanya apa Yang pasti bacanya bukan yayang Oke, kita tutup Well, ini dia Nah, kita cek ke bagian samping ya Nah, di bagian samping ini tuh warnanya hitam Jadi Bang Dar jujur aja suka Warna hitam ini tuh kalau disambungin dengan komik-komik Itu Junji yang udah diterbitin Akasha ya Baik yang Hellstar Remina, Uzumaki, sama yang part 2 Sama yang itu Junji Best of Best pun masih sedikit-sedikit nyambung ya Walaupun yang Best of Best tuh warnanya kayak hijau-jauh dikit gitu Tapi kalau yang diterbitin sama LX ya Yang warnanya putih mungkin agak beda sendiri ya Tapi juga gak masalah sih Moga aja nanti Akasha nerbitin semua komik-komik itu Junji di warna hitam semua ya Moga aja ya teman-teman semua Oke Ini ada kayak gambar mininya tapi kayak bayangan gitu ya Oke Dan di bagian belakang kalian bisa lihat disini Sinopsisnya gak usah Bang Dar baca ya Nah untuk komik ini tuh masuknya ke komik netral ya Untuk edisi Indonesia menurut Bang Dar Untuk edisi Indonesia dimasukin ke komik netral ya Yang bisa dibaca cowok maupun cewek tuh menurut Bang Dar juga pas sih ya Karena menurut Bang Dar ini pun kalau dibaca cowok masuk dibaca cewek juga masuk sih menurut Bang Dar Walaupun pada aslinya komik ini tuh kalau di Jepang sana tuh masuknya ke sojo ya Atau komik cewek ya Kemudian untuk ratingnya ini tuh udah jelas banget masuk ke dewasa ya Dewasanya disini menyangkut ke banyak hal Mulai dari adegan-adegan yang sadis gitu ya Dan selain sadis juga mengandung adegan yang bikin psikologis kita kayak agak Bukan terganggu sih Terganggu berarti gak sehat ya gila Psikologis kita kayak kena dikit gitu ya Kemudian sama ada adegan yang memang gambar agak vulgar dikit ya Untungnya sih sama tim dari Akasha bisa disensor dengan halus gitu ya Nanti Bang Dar bocorin gak sih sensornya bagian mata aja Oke dan untuk harganya sendiri di Pulau Jawa dihargai Rp85.000 ya Tapi buat kalian yang mungkin belum punya silahkan nanti cekidot link yang Bang Dar taruh di deskripsi Kalian bisa dapat harga komik ini tuh lebih murah ya Diskon 10% Oke Kemudian sebelum Bang Dar buka komiknya Seperti biasa Bang Dar bakalan ngasih tau dulu ini tuh komiknya masuk ke Komik apa sih Bang Dar? Udah jelas banget ya Ini tuh masuk ke komik premium atau cetakan yang bagus Dilihat dari covernya yang udah ada jaketnya dan pake UV spot Kemudian untuk kertasnya sendiri juga udah dibekali dengan kertas book paper Kertas yang bagus Full hitam putih ya Dari sini sampai akhir Dan ini tuh memang sangat tebel-tebel banget Dan kalau Bang Dar lihat kertasnya itu kertas yang bagus ya Jadi gak gembung-gembung gitu ya Karena kemarin dari dulu sih Ada yang komentar ke Bang Dar buat Apa ya? Nyelidiki? Bukan nyelidiki sih ya Kayak mikirin itu ada komik yang kadang kertasnya gembung-gembung gitu ya Iya Bang Dar sendiri juga ada yang punya Tapi Bang Dar lupa komik apa ya Besok Bang Dar cari deh Dan kita bahas bareng-bareng ya teman-teman semua Oke Sekarang untuk dimensi komiknya berapa Bang? Ini tuh dimensi komiknya lumayan lebar ya 13 cm ya Kemudian panjang ke bawahnya 18 cm teman-teman semua Dan untuk tebalnya Ini udah pasti di atas 1 cm Tebelnya 2,1 ya teman-teman semua Jadi ini tuh bener-bener tebel banget Oke Dan untuk komik ini tuh Genrenya masuk apa Bang Dar? Komik ini tuh udah pasti Genrenya masuk ke horror ya Tapi horror yang ada disini tuh Menurut Bang Dar juga gak horror-horror amat Dan selain horror juga masuk ke psikologikal Dan lebih pasnya sih ya Lebih pasnya ini tuh masuk ke subgenre Psikologikal horror gitu teman-teman semua ya Nah selain 2 genre itu tadi Juga masuk ke ranah supernatural Kenapa bukan fantasy Bang Dar? Karena ini tuh masih kejadiannya di dunia nyata gitu ya Sedangkan si Tommy ini tuh memang punya kekuatan yang memang kayak Bisa dibilang kekuatan aneh gitu ya Jadi maksudnya memang pasnya ke supernatural gitu teman-teman semua Oke Sekarang kita buka komiknya Seperti biasa untuk komik Jepang atau komik manga Rapatnya dari kanan ke kiri Kita buka komiknya guys Ini ada pembatas bukunya ya Nah ini dia Oke Seperti yang ngeliat disini Nah betul banget ya teman-teman semua Walaupun tadi Bang Dar kayak mikirin Tentang yang ada disini Sama yang tadi Bang Dar jelasin Jadi komik ini tuh memang masuknya ke Junji Ito Masterpiece Collection 1 ya teman-teman semua Nah bedanya apa sih Yang Masterpiece Collection 1 Sama yang tadi Bang Dar sebut ini di volume awal Jadi kalau yang Masterpiece Collection 1 ya Yang ini tuh Ada apa ya Ada chapter yang ditambahin gitu ya Karena untuk Tommy ini tuh Ada versi dimana Yang Tommy Again ya Yang Tommy volume ketiga tuh gak dimasukin gitu ya Yang edisi apa gitu Tapi kalau yang ini Semua cerita dari awal sampai akhir Tommy Itu dimasukin semua Jadi nanti ada Tommy part 1 dan Tommy part 2 gitu ya Dan setelah itu nanti bakal ada lagi itu Junji kompilasi yang ketiga keempat 5 Sampai ke sebelas ya Sebelas atau ke dua belas Bang Dar kurang tahu ya Oke Nah seperti yang kalian lihat disini Ini jumlah halamannya banyak banget ya Dari halaman 3 Tommy kemudian afterwards ya Di halaman 371 Jadi total halamannya Hampir mencapai 400 ya Afterwards Kita lihat afterwards Di halaman 371 teman-teman semua Berarti 371 72 73 74 75 Jadi ada sekitar 375 halaman ya Kenapa Bang Dar sampai harus Bolak-balik hitungin kesini sih Karena disini gak ada nomor halamannya Teman-teman semua ya Padahal ini tuh ada space kosong Mungkin ini dari pihak kasihnya Lebih ke lupa ya Daripada gak dikasih Menurut Bang Dar lebih ke lupa sih ya Karena biasanya Kalau space kosong ini tuh Biasanya dikasih nomor halaman Buktinya sendiri Kalian bisa cek hidot Silahkan cek hidot Yang kalian udah punya komik itu Junji compilation kedua Yang Tommy part 2 itu ya Ada nomor halamannya Tapi yang ini malah gak ada Teman-teman semua Oke Nah sekarang kita lanjut disini Ini dia bagian awalnya Jadi disini ada Ada beberapa judul ya teman-teman semua Ada basement Ada photograph Ada kiss Mansion Revenge The basin of the waterfall Painter Nah dan lain-lain Nah Jujur aja Ketika Bang Dar baca komik ini tuh Bang Dar merhatiin ke artnya dulu ya Mungkin karena ini tuh Memang karya pertamanya dari Kreatornya ya Menurut Bang Dar Komik ini tuh artnya gak terlalu bagus ya Masih terkesan kayak Kako Dan kayak Kayak apa ya Kalau bahasa Jawanya masih Orang ajaran gitu Kayak masih belajar gitu teman-teman semua ya Bener-bener artworknya jauh banget Sama komik Uzumaki Maupun Hellstar Remina Kalau yang Uzumaki tuh Bener-bener keren banget ya Walaupun begitu Tapi nanti kalau di bagian belakang-belakang sini tuh Udah mulai kayak perfect gitu ya Ada satu art yang disini tuh Bang Dar senengin banget Tapi kebanyakan art yang ada disini tuh Terkesan kayak Biasa memang menurut Bang Dar Oke Kemudian Untuk panel-panelnya sendiri Kalian bisa lihat Panel-panelnya mudah banget Kotak-kotak spot ini Dan super padat banget Tulisannya pun juga padat gitu ya Nah Dan untuk ceritanya sendiri Kalau kalian udah baca Uzumaki Maupun Remina itu kan Setiap satu chapter kan Berhubungan dengan chapter lainnya Yang Tommy ini tuh pun juga sama teman-teman semua ya Nanti ada chapter 1, 2 Masih nyabung dengan yang ketiga Dan lain-lain Tapi nanti ada satu chapter lain Yang gak ada hubungannya dengan Chapter-chapter lainnya Yang itu sih Yang menurut Bang Dar Terkesan kayak Gak begitu nyambung Dan gak disambungin itu Kayak Kalau aku sendiri loh ya Kalau aku sendiri tuh kayak Agak gak seneng gitu ya Bahkan ada yang terkesan kayak Biasa aja ceritanya Dan gantung Dan rasanya kayak Ngapain dibikin cerita kayak gini Menurut Bang Dar loh ya Nah Tapi nanti ketika masuk yang kedua tuh Juga ada sih ya Cerita masih nyambung-nyambung gitu Tapi ada juga yang gak nyambung Sama toko-toko yang ada disini Jadi sekilas disini tuh Tommy yang ada disini tuh Per chapternya Kayak bisa dibilang one shot Tapi juga disambungin ke Chapter berikutnya Juga bisa masuk gitu Teman-teman semua ya Oke Untuk artworknya Tadi Bang Dar udah bilang ya Kemudian ceritanya Karena ini tuh modelnya kompilasi Ya ceritanya Bang Dar simpulin aja ya Jadi ceritanya ini tuh Tentang seorang cewek ya Yang bernama Tommy Kawakami Seorang cewek yang dia tuh Memang punya kekuatan supernatural Dan dia tuh memang Cewek yang selalu Bikin orang Jatuh hati gitu ya Karena kecantikannya Dia tuh mempunyai ciri-ciri Punya tahilalat ya Di bawah matanya Teman-teman semua Ini dia Ya Dan dia punya kekuatan supernatural Dibunuh Atau dibikin apapun Itu dia bisa lahir kembali Melalui potongan-potongan tubuhnya gitu Teman-teman semua Dan yang bikin aneh itu lagi Apa ya Yang bikin aneh itu adalah Semua cowok Yang deket sama Tommy Yang kagum sama Tommy Punya perasaan pengen Memotong-motong tubuhnya Pengen memutilasi si Tommy ini Jadi ya Bener-bener ini komik Ngeri-ngeri sedap gitu ya Horornya tuh Kalau komik itu Junji tuh Bukan horror ketika kita melihat Hantu pocong Gendruo Dan lain-lain sih Tapi horornya tuh Lebih ke Ngena ke psikologis kita gitu Teman-teman semua ya Nah di chapter pertama Sama ini tuh menceritakan tentang Tommy ya Sebagai anak sekolah Tapi dia itu Malah tiba-tiba Jatuh dan tiba-tiba Dimutilasi sama teman-teman Nah yang disini tuh Kelihatan kayak Gore gitu ya Memang kayak Kejam gitu teman-teman semua Bagian kedua Ini tuh nanti tentang rumah sakit Dimana Tommy ini tuh ternyata Kayak dibikin kayak Apa ya Penyelidikan gitu ya Ada seorang dokter yang menyelidiki Atau menggunakan Sel si Tommy ini tuh Dari kecil Dari berbentuk kecil itu Tiba-tiba menjadi sesosok manusia Disini ada bagian Yang disensor ya teman-teman semua Di bagian mana bang Ya pokoknya disini ada bagian Yang disensor gitu aja ya Kemudian Ada lagi nanti Disini Yang untuk yang hospital ini Rumah sakit itu masih berhubungan Satu sama lain Kemudian Ada cerita Dimana Yang ada rambut gitu ya Potongan rambut Tommy pun Juga bisa bikin Tommy gitu Yang ini tuh bagian Yang ini tuh kayak Menurut Bang Dar Kayak Gak begitu Menarik sih Yang bagian ini Teman-teman semua Ini yang disini tuh Apa ya Ini bagian rumah Ya kalau gak salah Ini yang rumah sama orang tua Kalau gak salah Nah Di bagian yang rumah ini tuh Jujur aja Dari segi ceritanya Bang Dar Lumayan suka Ada artwork yang Bang Dar Suka banget disini Ketika si Tommy ini tuh Berubah teman-teman semua ya Bentar Nah ini dia Ini art yang menurut Bang Dar Kece banget Untuk komik Tommy Yang Kombination pertama ini ya Ini Favorit Bang Dar Art yang bagian ini ya Kemudian Dari sini Ada lagi yang ke gunung Ini yang ke gunung tuh Juga lumayan rancu Karena dimana Gak ada lagi lanjutannya Dan yang terakhir adalah Bukan yang terakhir ya Masih satu lagi Sebelum yang terakhir Nah ini dia The Basin of the Waterfall Dari seluruh cerita Komik Tommy Ya Edisi Indonesia yang ada Di komik Compilation pertama ini tuh Adalah Bagian chapter ini Yang paling banyak Sensornya teman-teman semua ya Nanti suatu hari Bang Dar kasih tau lah ya Detilnya Memang disini banyak banget Yang sensor-sensornya Intinya sih Sensor-sensornya Dari pihak Akasia sih Menurut Bang Dar Halus ya Dan sensornya cuma Di dua tempat sih ya Kebanyakan dadah Dan beberapa Cuma di Pantat gitu aja sih Dan teknik sensornya Ada yang di crop Ada yang di hilangin Bagian tertentu ya Kayak ditutupin gitu aja Sama kayak ada yang Sedikit ngilangin garisnya Sebenarnya cuma Simpel-simpel gitu aja sih Teknik ngilangin Atau sensornya Tapi disitu Udah berpengaruh banget ya Sama orang yang mungkin Gak tau cerita Atau gambar aslinya Mungkin Nanggapnya gak ada sensoran Gitu teman-teman semua Dan menurut Bang Dar Itu udah langkah Yang bener banget Pihak dari MNC ya Oke Kira-kira seperti itu ya Teman-teman semua Sebelum Bang Dar Akhir videonya Bang Dar Ngasih skor berapa nih ya Untuk artworknya Bang Dar kasih 7,5 ya Karena menurut Bang Dar Artworknya Untuk yang ini Biasa aja ya Mungkin karena Bang Dar Udah terlanjur Keracunan sama yang Uzumaki Remina sama yang The best of the best ya Ini menurut Bang Dar ya Tapi buat kalian yang mungkin Merasa lebih baik juga gak apa-apa Atau mungkin Punya pendapat lain juga gak masalah Kalau untuk ceritanya sendiri Bang Dar Kasih nilai 8 ya Karena ada beberapa cerita yang menarik Tapi beberapa juga Lumayan bikin boring gitu ya Dan yang Seperti tadi Bang Dar bilang Ada bagian yang nyenengin Dan yang gak nyenengin itu adalah Ketika gak nyambung sama yang lain gitu Teman-teman semua Dan kalau untuk keunikannya Bang Dar kasih 8,5 lah ya Karena Bang Dar seneng banget Sama karya-karya Itu Junji ini tuh Horror Tapi horrornya bisa Dibikin kerana Apapun ya Ada horror Skyfall Ada horror Psikologikal Dan lain-lain Oke Kira-kira seperti ini ya Teman-teman semua Semoga sharing ini tuh Bermanfaat buat kalian semua Khususnya para pecinta komik manga Jika kalian suka dengan konten sepanjang ini Silahkan like Jika kalian tidak suka Atau ada pertanyaan Silahkan ngomong aja di kolom komentar Gue Bang Dar Pamit dulu Salam books lovers Bye Bye Jika kalian bisa ngomong aja di kolom komentar Jika kalian bisa dikembang aja di kolom komentar Bye Terima kasih.